Nah ini gue timpukin cushion dulu Nanti blush onnya seperti dimabuk Buka seperti ini bisa berubah menjadi boneka? Mari kita coba makeupnya Seperti biasa jangan lupakan umbel-umbel kehidupan Agar poni anyong tidak mengganggu Nah ini gue timpukin cushion dulu Nanti blush onnya seperti dimabuk cinta Karena hidung kita remedial Kita kasih nih gambar batang pohon singkong Tadi mbaknya terlihat sedikit pucat Jadi kita pake bedaknya yang putih Tambahin blush lagi karena tadi mbaknya kayak panas dingin Tidak biasa alisnya ketutupan poni Teras menerka-nerka Bukan mbaknya kinclong banget kayak HP baru Tadi eye looknya simple tapi eye glossalnya mencekam Kita pake teknik bulat-bulat Biar matanya tuh bulat kayak boneka Di bawah matanya dia tadi ada bling-bling Kurang top chair kok kagak dipakein eyeliner Nah ini hanya psikopat yang bisa Pake mascara sambil mingkem Serius amat neng? Nah lu gak pernah liat kan boneka botakika Bulu matanya Maka gue pakein bulu mata kaki kelabang Tadi bareng kehidupannya cukup membutakan umat Nah gincunya paling ditunggu-tunggu Kita pake dulu yang alatipes Lepetin dikit kesannya kayak abis makan Tidak tau tata karma Nah ini kita kasih liftin Yang warnanya rada mencekam Si eye letter di atas puncak gunung Dasar kau keong racun Baru kenal udah ngajak cantuk Ngomongnya anyo ngaseo Udah gitu kamu cantik amantuliti Jadi kemarin gue nemuin sheet mess susu beruang Mari kita coba Tadah Tadah udah gue beli Seperti yang kalian Muka gue tuh banyak model-model kehidupan Jangan insecure bilang gue no pori-pori Tidak betul Jangan lupakan Our umbul-umbul kehidupan Sekarang mari kita buka Oh ini merek api Dia lumayan kasar Untuk membukanya Karena dia banyak plastiknya Oh seperti ini Tampak kecil Seperti tisu Gureng Kalau yang kayak gini Aku lebih suka yang banyak essence No creamy-creamy gitu Ini gede banget Saiznya luka tis Ini compleng lagi kesini Nah sekarang proses pemasangan Jangan sampai enek lihat muka gue Matanya lada rongsor ke bawah Kita gak punya susu Kita minum kopi Cheers anak senja Cantul Nah mari kita lepas Karena udah rada jember Uh Who can't be so anyong Setiap lihat mbaknya hati gue Jadi kayak smash Cenat-cenut Setiap lihat mbaknya Mari kita coba makeupnya Pertama kita pake sopren biru dulu nih Maksa kayak mbaknya Neng kita kan habis makan terasi Nanti ada terasi-terasi ngeo di matamu neng Gak apa-apa beauty is pain bang Pertama tamu kearmatan kita Unggul-unggul kehidupan Berikan pelembab-lembab hijau ini Tapi bukan lumut Tadi buka mbaknya mulus banget Tidak ada noda-noda kehidupan Sedikit berikan gebukan-gebukan manja Kita kontur tipis-tipis Karena ini mau makeup Korea Bukan nge-lenong Berikan gaparan blush on seetik Biar kayak kesannya Ih kamu habis berjemur Bukan kayak Kamu habis kebakar di pantai anyer Pucuk-pucuk-pucuk sedikit di hidung Untuk alisnya kita buat senatural mungkin Tanpa ada paksaan pihak manapun Tuh eyeshadow-nya dia itu di pojok-pojok luar Dia punya tangisan berlian di bawah mata Sumber cahaya kita belek-belek kehidupan Jangan lupakan egeosal Kalau enggak kita dibombar di ramah sekte anyong Yang penting dari look ini adalah Lope-lope in the sky Busuk lagi Lopenya buntut karena muka gue big size Kita berikan highlighter Tapi jangan ngegas Karena tadi aluran banyak kalem Makasih gincu yang semi-semi kayak abis makan cik Coba Kenapa hatiku cenat-cenut Setiap ada cantul Kenapa salah tingkat Tiap kau tetap belekku Belek kehidupan I need you I hurt you I love you Cantul baby Jadi hari ini gue bakal ngajarin pacar gue Buat ngedate ala anyong aseo Aku tidak jomblo Pertama gue pake baju ala-ala unik dulu nih Kenapa si apiw yang malah pake sheet mask Udah belagu banget lagi senyam-senyum Curiga gue dia punya cemiwiu Pertama kita ketemu dulu sama orangnya Masa gue ngedate sama bayangan sendiri Terus gue suruh dadah-dadah anyong Malah kabur dia Berpegangan tangan Seperti anak teka Nah kita ajakin dulu nih makan barbekuan Sebenernya ini ide dia karena dia lapar Seperti biasa ada adegan pura-pura kagak liat hape Padahal takut gue hape gue dicolong Sepertinya hikmat betul nih makannya Percobaan kedua dadah-dadah anyong Kenapa malah kayak mau nyetok di lampu merah Terus kita cari outfit-outfit dulu Mohon maaf bapak ini temanya Korea Kenapa malah gue dikasih baju dangdutan begini Beling-beling semeriwing Udah ternyata belakangnya sundar bolong lagi Nah ini baru di Korea kita cari yang baju hangat Sehangat pelukan ibu Buat para jomblo wati jangan menangis di pojokan Cella dipasangin so sweet betul Kagak jadi malah rambut gue jember Next selanjutnya harus dipotohin Tentu saja dia yang moto dan pake hape dia Nah kalo di drakor mereka suka banget beli roti-roti unyu Bukan roti unyil Tuh kan gemoy Ada curut, beruang, kodokikan Tapi mohon maaf nih gue kan healthy people Karena gue mau nyaingin aderai Jadi gue belinya buah-buahan segar Nah abis-abis Abis-abis ini Maaf lidahku kepleset Abis ini kita cari lokasi yang berbeda Eh mohon maaf seharian gue udah capek jadi orang Korea Balik dah gue jadi rakyat biasa aja nih Lambung gue baru cocok nih makan yang beginian Nama tai cannya aja mantep betul Babe gaol Langsung aja kita serbu makanan ini Dilanjutkan kita makan dessert Nih ada kesenjangan sosial nih Gue makan buah dia makan curut Untung sama-sama koneng Dan ternyata rasa curutnya ini manyus Gue pun sampai rada sedikit shock ini Curut aku sangka kamu sangatlah yummy Karena lambung kita udah menyerah Kita pulang dulu dadah Jadi hari ini gue baru ngecat rambut gue jadi warna pink Demi menjadi sosok idol Nah gue berubah dulu jadi pake baju gembel Ini rambut gue bipor bau-bau gimbal Sekarang rambut gue gue bagi dulu berbagai seksen Dicepol jadi jarjit kayak gini dulu nih Ternyata kurang sedep kalo dicepol jarjit Jadi gue cepol ala ehlo panda Nah sekarang karena rambut gue rada gimbal Gue sisir dulu pake sisir sejuta umat Nah jangan lupa pake sarung tangan terlebih dahulu Jangan sampe bombom kayak gue di masa lalu noh Udah terlihat kagak berdosa lagi Nah sekarang kita buka nih kalengnya Awas nih sampe tumpah gue gak punya moda lagi Terus langsung aja kita eksekusi Maklum rambut gue rada gimbal Makanya perlu kerja rodi buat misahinnya Gue takutnya emak gue curiga gue habis dianiaya Atau jatuh kepentok Udah di tengah perjalanan tiba-tiba sarung tangan gue jeblos Offside dah nih jari-jari gue Tapi tetep gue terobos aja terus Nah nih jangan lupa pura-pura kayak di keramasin Terus bikin jadi seku crut Tunggu 45 menit dan hasilnya Deng-deng-deng-deng-deng Amacan Kalian semua suci aku penuh dosa Terima aku menjadi member terbaru Blackpink Jangan naik ingat jabatanmu Ibu sektenyo ngaseo Jadi gue nemuin alat 3.000-an untuk cetak alis Umbuk cuma 3.000 langsung gue beli Lah ini malah gue kayak ngukur poni bukan ngukur alis Makanya yang pertama kali kita butuhkan adalah umbul-umbul kehidupan Mudinda semuanya poni aman Pastiin alis kita masih bawa takika Dan gue sisir-sisir dulu biar gak ada yang ngejigrak Di dalam satu paket yang harganya 3.000-an Dia banyak banget cetakannya Ada yang kayak sayap burung elak Alis sincangyo Nah nih gue cari jodoh alis gue dulu nih Yang bentuknya rada mengikuti alis gue Sepertinya ini adalah cetakan yang tepal Kalau kata mas Anang ini sih yes Kalau kata Naila ini sih cantikaman tuliti Nah yang gue pelapain the sky itu adalah gagangnya Biar lu pada kagak tremor pas mau bikin alis Sekarang langsung gue jejekin ke jidat gue nih Dan jangan sampe mereng-mereng Otak boleh mereng tapi alis jangan sampe Nah untuk alisnya sendiri gue pake yang bentuknya powder Langsung aja kita cocolin nih Kosek-kosek-kosek tring Gue mulai isinya dari belakang dulu Biar semua terisi dengan sempurna Seperti biasa gue cepetin biar lu pada kagak enak liat muka gue Udah komuk gue serius betul lagi kayak mau ujian negara Isi sebelahnya juga jangan lupa Di tengah-tengah video malah gue darah rendah Gara-gara jidat gue kepenyata malatnya Dan apakah kalian siap melihat alis burung elang ini? Let's go kita berubah Bim salah bim kita benerin dahulu Tring This is the final look Jadi kemarin gue liat masker infusan Udah macem di rumah sakit aja kita Mari kita beli Sudah gue beli maskernya Sebenernya gue rada bingung ini terlalu ribet Robek begini Nah dia ini ada kapsulnya di dalemnya And by the way Gue sengaja pake baju meriah Biar apa? Biar gue tidak merendahkan harga diri si masker Ini lumayan mehel Oke begini intinya Terus gue baca dulu Ya Allah Bahasa Jepang Mau baca ya gue susah Bahasa Jepang ke Korea Tumpahan umbul-lumbul kehidupan Nanti malah poni gue lepek you Set pertamanya Yang dibawa Kerobek lagi Begindang Girly Dia tebal banget Dia ada dua lapisan apa kagak sih? Ih Sejujurnya dia rada kaku Tuh Tih bodoh Ternyata dia ada dua lapisan guys Gue tadi udah pake-pake aja Udah kena ginju gue malah Oke sekarang kita Oh ada dua Begini nih Walaupun udah kena ginju gue Gue tetap kagak ikhlas Kagak redo Kalau kagak gue pasang lagi Jadi tetap gue hantemin aja di muka Siapa tau muka kita bisa Kemba Yunabi Harusnya ini adegan gue membuka Tadi pas gue buka Malah Rubika A.K.A. Robek Tapi tetap cantul Kalau rugi Kita harus pake kapsulnya Hmm Look at my face Oh my god Seperti Putiara Cinta Sunscreen bisa nunda penuhan kulit sampai 5 tahun Apalagi nih sunscreen yang di tangan aku itu SPFnya udah 50PA++ Selain itu dia juga punya 4 varian loh Jadi semua jenis kulit itu punya pilihannya masing-masing Pastinya cocok banget untuk kulit-kulit orang Indonesia Kalau aku sendiri pilih yang matte and fresh Nah sunscreen ini tuh L'Oreal Paris UV Defender Yang matte and fresh dia itu cocok untuk kulit berminyak Dan masih ada 3 varian lainnya Yang gak kalah cantika matuliti Lihat makeup mbak ini gue merasa gagal menjadi ibu sekten Yungaseo Nah kita buktikan kalau gue memang pantas Tambah jangan lupakan teman sejawat gue Umur-umur kehidupan Kita satunya yang gak buat rambut gue jibrik Tambahnya biru kayak boneka aca-aca Kenapa neng gedip-gedip Kayak cacing kremian Eh kagak masuk Kita cosrekin primer Biar glow in the dark Lalu kita berikan secercah fondasi Atau mata kita kayak habis ngelanda 5 hari 5 malam sama RT sebelah Kita kasih concealer Hidung mbaknya kayak buncis lah Kita kayak bengkua mateng Jadi kita kontur-konturnya Maaf ini rada tidak sopan Sekarang hidung kita udah kayak buncis Asal gak turun hujan aja Sekarang kita berikan butiran-butiran bedak Tadi belas mbaknya kayak lagi alergi depu Yang di puncak hidung Uh kiawo Alis mbaknya itu bukan paham si Changnya Tapi semi botakika Hidunya warnanya labunya Cinderella Bukan labu siam bunda Ini mah kita di deo dari sekte Anyong Kalau gak pake air geosal Lalu beri tangisan berlian RNRnya ketutup sama rambut Tapi kita tetep pake biar cantul Belum matanya pake maskara aja Karena gak ada utur bulu babi dan kaki kelabang Kita hampir lupitah sama beli-beli kehidupan Dan lampu taman Kurang membutuhkan rumah tambahin lagi Giju semi rawat jalan Lip tint warna labu Cinderella Lalu lip gua sekramaian pasar malam Bang Toi Bang Toi Kenapa Gak pulang-pulang Si cantul Si cantul Panggil-panggil namamu Jus neng abang pulang neng Kemarin gua liat jus abang-abang dijadiin shit mess Mari kita beli Tadah sudah aku beli jus-jus shit mess Sekarang kita pakenya tanduk banteng Biar kiowo Lupakan umbul-umbul kehidupan Disini tertulis don drink Iya tuh neng ini mah buat di muka Rada riwe karena sempit Sepertinya kecil di muka saya Wuh dia sangatlah bersih Warnanya tidak dekil Oh ternyata dia sangatlah big size Nah nih gua gebuk-gebukin manja terlebih dahulu Saking big size tennis seat mess Dia sampai melewat ke kuping gua Bisa-bisa kupingku ikut gluing Ini kita angkat aja liat Dia udah mau melarikan dia nih dari muka gua Uh Soalnya ngasih yuk Kurang cantul belum dilepas Ya Allah jadi gebrik Mari kita coba Seru banget ibu Nah ini gua udah beli cacanya Foundation Biru Kita tim belukin Ini orang-orang tiktok ada aja Trendnya Oke kontur Ijo Kalo emak gua liat udah pasti ngamuk nih Ini kayak mau cosplay jadi manusia lumut nih Yang eyeshadow Kuning lu bayangin Yang ngambang-ngambang dikali nih Tapi gua ngerasa nih kayak vibesnya cantik amantuliti Biar tetep aja ngasihnya pake bling-bling Sekarang eyeliner Biru Udah nih ye Eliner biru Karang alis Kuning Aku sudah tidak buat takika bunda Pake bulu mata dulu Wakwaw Terakhir gincu Ijo lu bayangin Bagus gak sih kayak habis makan rumput Tetep kita ombre ya syai Biar lebih glamor Pake bling-bling Pipesnya alien kaya Hmm Ketek perketek Jadi hari ini gua bakal maskaran ala klinik kecantikan Ini yang paling gua demen itu pake Jordani Gua udah nyetok banyak Kesannya gua mau buka klinik sendiri Gua pilih yang charcoal untuk mendetoks Karena muka gua rada kotor Nah ini kita tuang aja yang banyak Karena muka gua gede Jadi mohon maaf nih gua gak bisa pelit-pelit Selanjutnya kita tuang air Gua pake air biasa aja bukan air kembang Dikit-dikit dulu takut bablas angin eh Nah ini gua ngaduknya penuh tenaga Tapi bukan tenaga dalam Langsung dah ya kita cocolin aja ke muka Ini butuh ekstra cepat-cepat Ala Valentina Rossi Muka satunya juga kita kasih biar dia gak iri Jangan lupa bibir biar gak disangka pelit Nah ini dioles-oles Biar glowingnya gak belang mentong Gua pakein juga kejidat Nah dia ini enak banget buat di peel offnya Gua juga gak perlu nunggu waktu lama-lama Ini peel off mask tersempurna yang pernah gua coba Ya baru gua mau jadi diri sendiri udah copot Tapi dia tetep enak banget buat di peel offnya Bener-bener adem semeriwing kayak di Alphamart Nih gua sengaja pake filter bling-bling Biar estetik sedikit Nah nih sekarang kita ganti gak pake filter Tetep aja tetep cantik amantuliti Sekarang kita bersihin residu-residu Jangan gak bersangkar di muka gua Jadi deh kecantulan abadi Selamat menikmati Terima kasih.